Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya dan channel saya Agustian Kamal pada kesempatan kali ini saya akan coba membuat video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Android x86 pada PC berbasis bios UFI dengan harddisk inisial GPT pertama-tama anda booting terlebih dahulu ke Windows 10 pada Windows 10 anda buka file explorer selanjutnya anda klik kanan pada disk PC kemudian arahkan ke manage setelah komputer manajemen terbuka anda arahkan ke disk manajemen selanjutnya anda klik pada partisi terakhir yang ada pada harddisk PC atau laptop anda pada partisi tersebut anda bisa klik kanan kemudian shrink volume selanjutnya pada enter space anda inputkan kapasitas yang akan diinstal Android untuk kapasitas ideal minimalnya sekitar 16GB jika anda hanya menggunakan Android sebagai media aplikasi-aplikasi kecil dan sederhana tetapi jika Android anda digunakan untuk game idealnya sekitar 32GB pada kesempatan kali ini saya akan menginputkan 16GB dikarenakan ini tidak akan saya gunakan terlebih dahulu untuk game tapi jika anda ingin menginstalnya untuk bermain game saya sarankan minimal 32GB untuk input 16GB anda bisa ketikkan 16.000 kemudian shrink maka akan terbuat partisi unallocated sebesar 15,6 yaitu sekitar 16GB kemudian anda bisa klik kanan new simple volume kemudian next kemudian next kemudian next kemudian klik finish kemudian klik finish kemudian klik finish maka akan terbuat sebuah partisi dengan file system part 32 selanjutnya anda bisa close terlebih dahulu komputer manajemen selain itu anda juga butuh USB installer di sini saya menggunakan multiboot USB installer bernama PENTOY bagi anda yang belum bisa membuat multiboot installer PENTOY teman-teman bisa cek video tutorial bagaimana cara membuat multiboot USB PENTOY pada channel saya atau teman-teman bisa cek link video multiboot USB pada deskripsi video ini pada PENTOY saya sudah menyiapkan Android x86 setelah semua persiapan selesai teman-teman bisa lakukan restart selanjutnya anda bisa tekan DEL atau F2 atau F11 atau F12 untuk masuk ke BIOS tombol bisa disesuaikan dengan kondisi pada PC atau laptop setelah masuk ke BIOS set boot priority atau press boot ke USB drive PENTOY maka anda akan diarahkan ke menu dari PENTOY PENTOY karena pada kesempatan kali ini kita akan membuat dual boot Windows 10 dan Android maka pada menu PENTOY saya akan memilih Android x86 selanjutnya pada menu Android x86 anda bisa arahkan ke Android x86 installation anda bisa tekan Enter selanjutnya anda akan diminta untuk memilih partisi anda bisa arahkan ke partisi yang anda buat sebelumnya pada kesempatan kali ini sebelumnya saya membuat partisi sekitar 16 GB atau tertera 15,62 GB pada partisi tersebut anda bisa tekan Enter untuk OK kemudian teman-teman bisa pilih don't reformat kemudian Enter untuk OK pada pertanyaan do you want to install epi grub teman-teman pilih yes selanjutnya selanjutnya jika ada pertanyaan ini anda bisa klik yes kemudian untuk akses read-write anda bisa pilih no selanjutnya anda akan diminta untuk pembuatan image untuk menyimpan dokumen pada sistem Android teman-teman anda bisa tekan Enter untuk yes kemudian jika anda sebelumnya mempersiapkan partisi Android untuk bermain game pada data image ini anda inputkan minimal 6 GB atau jika anda sebelumnya membuat partisi 32 GB maka saya sarankan 16 GB untuk sistem Android 16 GB untuk data image dikarenakan pada kesempatan kali ini saya mencoba install tidak untuk bermain game maka saya memilih input default yaitu sekitar 2 GB yaitu 2048 MB anda bisa Enter setelah semua complete anda bisa arahkan ke reboot kemudian tekan Enter untuk OK setelah PC berhasil di restart anda akan ditampilkan tampilan menu gerob dari Android kita akan mencoba terlebih dahulu booting ke Android yaitu pada pilihan pertama setelah Android berhasil di booting pertama kali anda akan diminta beberapa konfigurasi sesuaikan dengan kehendak anda selanjutnya untuk pemilihan Wi-Fi teman-teman bisa see all selanjutnya pada copy apps and data anda bisa pilih next atau don't copy pada kesempatan kali ini saya memilih don't copy kemudian pada Google akun teman-teman bisa terlebih dahulu teman-teman bisa inputkan akun Google teman-teman pada percobaan kali ini saya memilih skip jika teman-teman ingin login dengan Google akun teman-teman bisa isikan Google akun teman-teman kemudian klik next pada kesempatan kali ini saya akan memilih skip kemudian ketika pop-up Google Play dan lain sebagainya saya memilih skip selanjutnya untuk location saya menonaktifkan kemudian accept untuk protect your tablet teman-teman bisa disesuaikan dengan kehendak teman-teman pada kesempatan kali ini saya memilih not now kemudian skip anyway selanjutnya untuk pemilihan quick launcher saya memilih quick setup kemudian saya memilih always maka teman-teman akan ditampilkan tampilan dari Android x86 itu menandakan bahwa teman-teman sudah berhasil menginstal Android x86 pada PC teman-teman selanjutnya kita akan mencoba booting ke Windows 10 untuk shutdown dari Android x86 bisa tekan ALT Maka akan tampil konsol untuk shutdown teman-teman bisa ketikan reboot spasi min-p untuk restart teman-teman bisa ketikan reboot kemudian enter pada menu gerob Android teman-teman arahkan ke Windows kemudian enter jika teman-teman berhasil masuk ke Windows 10 maka pembuatan dual boot Windows 10 dan Android x86 pada PC berbasis bios BIOS UFI dengan harddisk inisial GPT berhasil sekian video tutorial bagaimana cara membuat dual boot Windows 10 dan Android x86 pada PC berbasis bios UFI dengan harddisk inisial GPT mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pembuatan video tutorial kali ini jika ada yang kurang jelas silakan tinggalkan komentar semoga video ini bermanfaat jangan lupa like, comment, share, and subscribe agar saya lebih semangat membuat video-video berikutnya akhir kata saya ucapkan terima kasih sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati